Coba nyalakan ya Akan saya coba nyalakan lagi Oke untuk lampu sudah menyala Lampunya sudah menyala terang ya Nah TV nya sudah menyala juga ya TV sudah menyala Kencang banget anginnya ini Ini sangat kencang sob ya Inventor dari 12V ke 220V 50-60kHz Hal yang perlu dipersiapkan yaitu Kita akan membuat sebuah draper dulu ya Sebuah draper dari ICTL494 Seperti ini biar tidak memakan waktu Ini sudah saya jumper ya Sudah saya jumper-jumper Jadi untuk ICTL494 ini Ini nomor 1 nya ya Atas ini Nomor 1 kita jumper ke nomor 4 Nomor 4 dan nomor 7 Nomor 7 dan nomor 16 Oke seperti ini Kemudian untuk pin 8 Kita jumper dengan pin 11-12 ya Nah ini Ini nanti untuk input 12V ya Yang ini Seperti ini mungkin bisa terlihat ya Kemudian untuk ini Pin 13-13-14-15 ya Kita jumper ke pin nomor 2 Seperti ini Oke bisa terlihat Jika semua sudah di jumper seperti ini Tinggal kita siapkan lagi Komponen pendukungnya ya Komponen pendukungnya yaitu Oke ini dia Satu buah resistor Resistor 2K2 ya Merah-merah-merah Kita solder di pin kaki nomor Pin 7 ya Pin 7 disini Eh pin 6 ya Pin 6 ya Pin 6 Kita solder di kaki pin 6 Kemudian pin satunya Kita solder ke Ground ya Kesini kita satukan Kita satukan aja Seperti ini Oke sip Kemudian kita siapkan lagi Komponen berikutnya Yaitu Elko Elko 50V 4,7 mikro Ini pin min plus Untuk plusnya Kita solder ke Kaki Ini ya Kaki pin 5 Di pin 5 ya Oke 5 untuk plusnya Ke pin 5 ya Oke seperti ini ya Seperti ini Untuk plus Elko Ke pin nomor 5 Kemudian untuk pin 6 nya Kita dapat Resistor 2K2 Dan ini Untuk ini Ke ground semua ya Ujungnya Oke kemudian Kita siapkan lagi Dua buah resistor ya Dua buah resistor Ukuran 220 ohm Nah seperti ini ya 220 ohm Kita solder di pin Ini ya 9 Pin 9 Dan pin 10 ya Nah Oke seperti ini ya Jadi ini Untuk resistor 220 ohm Kita connect Ke pin 9 dan 10 Nanti ini Untuk Output ya Output Menuju gate Dan ini Saya untuk Lebih stabilnya lagi Menggunakan IC regulator 7812 Maksudnya Nanti untuk filter Input Kesini ya Input 12V Kesini Akan saya filter dulu Melalui IC ini Takut nanti Tegangan inputnya Melebih 12V Tidak merusak IC ini ya Tidak memakai pun Tidak apa-apa ya Andai kata Kita memakai 24V Nanti IC nya Akan aman ya Nah Outputnya Kesini ya Ini output Yang pin tengahnya Kita connect juga Ke ground Kesini ya Ini ke ground Aja kesini Pin tengahnya Oke Sudah Oke Ini untuk inputnya Nanti Disini bisa Input dari 24V Bisa ya Aman ya Jadi untuk Bikin inverter 24V Atau 15V Aman Jadi untuk Drapernya Bisa pakai yang ini Satu driver Untuk semua Trapo ya Nah Seperti ini Ini sudah jadi ya Sudah jadi Kemudian kita Tinggal rangkai Ke Trapo nya Ya Selanjutro ів Nidaka Saat Selamat Selamat Rim Sрыl 춤 disini saya akan memakai penguat mosfet ya 4 buah biji disini saya ada stoknya 2SK724 ya ini mosfet N channel ya bisa juga menggunakan mosfet IRF Z44 atau yang sejenis ya bisa ini saya karena adanya stoknya ini ya ini bekas power ampi bahwa kelas power ampi model lama ya jadi saya memakai mosfet bekas power ampi ini ah model ini power ampi model lama ini saya cabut mosfetnya memanfaatkan barangnya ada ya karena untuk stok Z44 saya kosong kalau ada Z44 tidak masalah kemudian pemasangannya seperti ini untuk pin sos kita jumper semua ya pinggir ini kita jumper ke pinggir sini kita jumper juga ke sini 4 buah sos ini kita satukan ya 4 buah sos kita satukan tapi disini saya untuk pin tengahnya drainnya disini saya tidak memakai pendingin jadi terkonek langsung ke headsink ya untuk masing-masing drainnya terkonek langsung ke headsink jadi untuk dua buah headsink ini tidak boleh beradu ya nanti akan shot maka kita pisahkan sini memakai plastik Oke seperti ini ya dan untuk untuk pin gate pin gate yang ini kita jumper ke pin gate yang satu sini ya dan untuk gate yang ini juga kita jumper ke sini ya ini gate kita jumper gate nya kita jumper mungkin bisa terlihat ya setelah jadi seperti ini kita siapkan untuk trapper yang kita rakit tadi seperti ini kita solder ke sini ya untuk resistor filter outnya ini ke kawat yang menuju gate ya sini nah kemudian yang satunya lagi kita solder juga ke sini ke kawat yang menuju gate juga ya oke seperti ini ini sudah jadi seperti ini yang terlewat ya jadi untuk filter filter dari out 7812 saya kasih elko ya kasih elko untuk minnya ke kaki tengah dan untuk plusnya elko ke out sini ya seperti ini mungkin sudah dimengerti ya kemudian ini sudah saya siapkan sebuah trapo bekas ups ya ini dia traponya jadi ini ada beberapa out ya di sini ini bekas ini bekas UPS nah ini ini tidak terpakai ini out 20 24 pol buat charger ya ini out 220 polnya yang ini ya yang kabel biru sama kuning ini hijau hitam juga tidak terpakai ini kalau nggak salah satu-satu itu apa berapa ya yang saya ukur disini 22 220 nya keluar dari sini ini sudah saya kasih colokan biar gampang nanti untuk uji cobanya dan ini untuk kabel nah ini disini ada beberapa kabel ya yang mana ini CT nya CT ini ada biru dan kuning ya ada biru dan kuning nanti ini yang terhubung ke drain ya ke drain oke pemasangannya seperti ini untuk kabel kuning CT dari trapo ini kita konek ke drain langsung ke headsink di sini ya karena headsink di sini langsung terhubung ke kaki tengah MOSFET ya nah sini kemudian yang satunya yang warna biru ya yang warna biru ini kita hubungkan juga ke kaki drain ya ke headsink sebelahnya ini terhubung ke kaki tengah MOSFET MOSFET yang sebelah sini yang ini ke sini dan kemudian ini ini kabel biru ini yaitu out nol juga ya out nol sama sama merah ini cuman ini yang kecilnya jadi ini saya manfaatkan nanti untuk input ke 7812 ya ke sini ya saya solder dulu ke sini dan ini kabel hitam yang terhubung ke kaki sos kita kasih ke input minus ya minus ke rangkaian ke sini nah seperti ini bisa terlihat ya nah ini minusnya buat rangkaian TL494 ini plusnya ya melewati 7812 kemudian disini inputnya sebenarnya menuju kaki ini 1112 ya seperti itu ya oke ini udah siap di uji coba nanti ini untuk input baterai 12V min dan yang ini dan yang ini yang kabel merah ini nanti untuk input 12V ya 12V yang otomatis langsung mensupply juga ke sini oke seperti ini ya untuk rangkaiannya ini untuk outputnya nanti langsung akan saya uji coba dulu untuk catu dayanya disini saya memakai baterai ya baterai 12V baterai 12V 7A ya aki motor untuk minnya untuk minnya kita konek ke sini bisa pakai adaptor ya bisa bisa pakai aki 2 12V bisa ya 24V juga bisa kemudian ini untuk plusnya ke sini nanti ya setelah terpasang nanti akan saya ukur untuk outputnya disini ya untuk voltase out-nya ya voltase out-nya disini saya sudah memakai colokan ya yang dari kabel ini kuning sama biru out dari trapo ini dan ini saya saya supply dengan baterai 12V nah disini terukur 220V ya 61Hz ini sudah mendekati frekuensi tegangan listrik PLN ya yang mana normalnya 50Hz ini ada 61Hz ini masih 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 toleransi ya untuk 61Hz oke untuk untuk hasilnya sudah hampir sempurna dan untuk voltase nya sudah hampir sempurna ya 220V sekarang saya akan mencoba untuk memakai beban ya oke masih dengan supply baterai 12V dan 240V MOSFET dengan driver TL494 ya dan ini untuk trapo nya masih memakai bekas UPS ini akan saya coba kasih beban ya dikasih beban lampu LED ini 50 watt ya 50 watt 220 volt sampai 240 volt 50 hertz sampai dengan 60 hertz ya sudah sesuai tadi dengan spesifikasi importer ini dan juga nanti akan saya kasih beban sebuah telepisi telepisi 24 inci ya oke akan saya coba nyalakan ya akan saya coba nyalakan lagi oke untuk lampu sudah menyala lampunya sudah menyala terang ya nah TV nya sudah menyala juga ya TV sudah menyala nah ini untuk bebannya dia turun ke 217 ya tegangannya turun sedikit ya toleransi oke mantep sob stabil ini untuk TV nya menyala dan untuk lampu pun menyala ya semua saya ambil supply sekarang saya coba cabut ini untuk lampu biar tidak silau nah sekarang hanya TV nya saja yang menyala ini TV nya agak rusak sob ya oke oke sekarang saya tipi cabut ini oke sekarang saya tipi cabut ini dari sini ini tipi nya colokan lagi oke menyala kemudian kita tambah lagi beban ya lampu lampu dan TV bisa menyala sob mantap oke sekarang saya matikan ya saya matikan ini saya matikan ini saya akan coba uji beban dengan oke saya akan uji beban memakai ini ya bor bor listrik ya ini spesifikasinya 220 volt 50 sampai 60 hertz 350 watt ya oke akan saya colokan ke sini ini masih dari sini ya dari trapo ini sudah di trapo inverter oke sudah saya colokan nyalakan maka sob kuat kuat ini untuk bor ya bisa buat ke bor ya bisa buat ke bor ya ini gua menyalakan bor kuat sekarang akan saya uji coba lagi untuk ini ya nah saya akan memakai ini apa namanya gerinda ya gerinda 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 biasanya bebannya berat ini 50 hertz juga 710 watt biasanya importer kalau tidak bisa memutar gerinda gagal sob ya ini akan saya coba apakah mampu dia untuk memutar gerinda saya coba nyalakan ya nah dia kuat sob dia kuat gerinda kuat ya bisa memotong mantap ya kita coba nyalakan lagi nah untuk gerinda mampu ya nah ini saya ambil dari sini masih dari sini ya calokannya untuk gerinda mampu sob mantap kita matikan dulu ya nah kipas angin coba apakah mampu ini kipas angin kita nyalakan nah kipas angin mampu sob pencang nih kipas anginnya ini mampu untuk menyalakan kipas angin sob ya pencang ini nomor tiga pencang banget anginnya ini ini sangat kencang sob ya untuk kipas angin ternyata masih mampu juga ini importernya oke mantap ya oke sekian untuk tutorial kali ini tentang merakit importer sederhana dari bekas UPS ya dari bekas UPS ini trapo UPS menggunakan IC Tripper TL494 semoga bermanfaat akhir kata dari saya Nadine Elektro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sukses selalu sub indo by broth3rmax